Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak Begitulah kondisi sunarsis sejak beberapa tahun yang lalu Sebagian tubuh wanita berusia 65 tahun ini kaku akibat serangan strok tahun 2010 lalu Akibat sakitnya ini, warga desa Sukoharjo 1 kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringseu Lampung Ini pun gagal mengwujudkan mimpinya menunaikan ibadah haji ke tanah suci Padahal sesuai jadwal, sunarsis harusnya berangkat ke tanah suci dengan rombongan kloterempat kabupaten Pringseu Jika tidak terserang strok, ibu sembilan anak ini akan beribadah haji bersama Tumin Pulo sesuai suaminya Karena saya harap saya itu berdua, saya masih begini ya Allah Saya masih diberikan oleh engkau ya Allah, tapi saya juga tidak mau elak Apapun yang diberikan Allah saya menerima dengan ikhlas Bagaimanapun juga saya mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menjalannya gitu loh Maka anak saya kesini, kenapa ibu kok ditolak? Ya karena saya sudah rindu betul untuk melaksanakan barang bapak Karena sunarsis gagal berangkat, pria berusia 72 tahun ini pun harus berangkat ke tanah suci seorang diri Kegagalan sunarsis berangkat menjalankan ibadah haji tahun ini membuatnya kecewa Hampir setiap hari pensiunan guru sekolah dasar ini menangis Terlebih lagi pasangan ini telah menabung untuk berangkat menanaikan ibadah haji sejak tahun 2006 Tumin dan sunarsis mendaftar haji tahun 2010 Sejak itu Tumin yang juga pensiunan telah mempersiapkan dirinya Hampir setiap hari Tumin mengurus masjid yang berada di depan rumahnya Tidak hanya itu, sore harinya Tumin juga mengajar mengaji anak-anak yang berada di sekitar rumahnya Tumin berharap doanya untuk kesembuhan istrinya di tanah suci nanti bisa diterima Allah Tim Liputan TV Lampungku melaporkan Tumin berharap doanya untuk bersama time-anak yang berharap doanya